Oke, alhamdulillah kembali lagi di Dogops teman-teman dan kita akan melanjutkan konten Bacain, bukan melanjutkan sih, kita balik lagi di segmen Bacain ya dan kali ini kita akan membaca cerpen ya, di kategori Tunas Muda dengan judul Dalam Satu Wadah ini karyanya Harry Prasetyo, hi Harry Prasetyo, oke Harry, bang Harry, halo oke, kita akan langsung bacakan, biasa ya kalau misalnya kalian mau baca tulisannya langsung lagi ke deskripsi disitu ada linknya kalau misalnya kalian mau langsung ke websitenya bisa aja langsung pintamas.co.id gitu ya oke, mungkin segitu aja, ayo kita mulai lah baca cerpenya ya Dalam Satu Wadah oleh Harry Prasetyo Selepas roda truk melayang ke arah kakinya, laki-laki dengan setinggi leher kuda yang berdiri itu terus eh, harus terpaksa memegang besi di kedua tangannya ketika berjalan meskipun dengan kondisi seperti itu, tak pernah ada rasa menudukan semangatnya untuk selalu memperoleh petasan ilmu mau bagaimanapun, ini takdir yang diberikan oleh Tuhan aku harus bersyukur, gumbamnya setiap kali lekas mengingat wadah perpustakaan kepundaknya setiap kali mau melangkahkan kakinya menuju roda empat ia harus dibantu oleh bibi dan dua besi yang menggunakan karet sebagai pegangannya rumah semi kerajaan tersebut rumah semi kerajaan tersebut mustahil bisa diurus hanya dengan seorang laki-laki yang ditinggal istrinya menemui sang pecipta tepat, oh jadi ditinggal istrinya menemui sang pecipta, tepat saat anak baru keluar dari rahimnya jadi meninggal ketika sedang melahirkan ya segala perabotan, segala perabotan dan peralatan yang ada di rumah tersebut bisumilah yang mengurusnya tepat sang pajar, dua tombak, mobil putih dengan plat merah tersebut langsung memutar rodanya menyusuri setiap sudut kota yang bertujuan ke pusat kota hanya ada dua orang laki-laki yang ada dalam mobil tersebut laki-laki dengan hubungan darah yang saling mengalir di setiap nadinya di tengah paburhan mengajak menginjak gas dan mengendalikan setir mobil terlontar pertanyaan ke Abdul Sargawi yang membuatnya tidak langsung berani menjawab Pak, suatu hari nanti aku bisa ikut lomba lari kan pertanyaan yang sangat tidak logis untuk seorang yang memiliki kondisi kaki yang tidak normal tersebut cukup membuat pak burahan mengelus dada dan menghala nafas perasaannya sangat disentuh oleh pertanyaan anak tunggal yang tak pernah digendong oleh tangan perempuan yang bernama ibu setengah jam roda berputar bahasaan sekuriti SMA Nagatama tersebut sudah berseragam rapi di tengah jalan sembari meniup duit dengan diikuti dengan diikuti tarian tangan prit, prit, prit mobil berbelok tepat di gerbang masuk lapangan tengah penuh orang-orang berseragam yang antusias ingin menutup ilmu dengan baik mereka menggantungkan segala mimpi dan angan-angan di sekolah tersebut mobil berhenti di depan lobi segeralah Abdul Sargawi menitahkan kakinya ke lantai tak seperti hari biasanya hari itu cukup aneh bagi Abdul Sargawi untuk bersekolah ia melihat sekelompok anak kulit putih tepat dibalik bunga pohon palem setinggi 3 meter pandangannya berubah ke sisi lain dilihatnya seorang anak yang berkulit gelap sedang duduk di kursi taman dengan buku tebal di genggamannya berwarna hitam buku tersebut memiliki font tulisan yang cukup besar di bagian sampulnya sehingga Abdul sedikit bisa membacanya menurutnya buku tersebut berjudul keistimewaan orang timur anak di taman tersebut selain mengenggam buku juga meneteskan air matanya padahal apabila ia menangis karena dianggap jelek oleh teman-temannya ada sekelompok anak yang memiliki warna kulit sama persis sepertinya sedang bergelak tawa ketidak inginan Abdul memasuki kondisi tersebut ke dalam otaknya cukup besar ia tak mau mengambil pusing dan menggerakkan kruk yang di genggamnya menuju kelas udara dingin di sekolah itu membuat tengkuk terasa seperti ada yang menyentuhnya ada yang menyentuh ditambah gemericik air mancur membuat suasana semakin dipenuhi kedamaian namun pada kenyataannya tidak begitu tepat kakinya melangkah di gang antar kelas ia melihat seorang perempuan yang berambut ikal sedang dihajar oleh perempuan lainnya berambut lurus yang diurai dengan segala rasa tidak tega melihat perempuan tersebut di jambak rambutnya Abdul ingin segar menolong tapi dengan kakinya ia yang tidak bisa melangkah itu membuat rasa untuk menolong dengan tangannya sendiri patah apabila ia memaksakan maka akan babak belur sendiri dan membuat masalah baru dengan segala keputusan di kepalanya yang cukup berat karena merasa malu sebagai seorang laki-laki tidak bisa menolong akhirnya ia berteriak sekeras mungkin berhenti perempuan berambut lurus tersebut langsung berhenti karena mendengar teriakan Abdul ia menoleh ke arahnya dengan rup muka yang dengan rup wajah penuh amarah matanya melotot seakan Abdul menjadi korban selanjutnya lu mau gua cincang seperti anak lu mau gua cincang seperti anak ini anak itu salah apa sih? kok kamu tarik-tarik rambutnya? tidak usah banyak tanya mending lu lanjut aja berjalan dengan besimu itu iya, tapi lepasin dulu rambutnya apakah kamu tidak memiliki beras kasihan? perempuan itu melepaskan dengan melemparnya ke tanah matanya berapi tangannya membatu langkah kakinya menuju Abdul kepalan tangannya siap diterbangkan ke wajah Abdul kondisi semakin panas Abdul tidak bisa berbuat apa-apa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan diri minta pertolongan tolong, tolong! seluruh warga sekolah yang mendengarnya langsung memadati tempat tersebut kita menunggu instruksi dari Abdul beberapa siswa langsung memegangi perempuan tersebut dan langsung membawanya ke BK bimingan konseling kondisi berubah 180 derajat perempuan berambut ikal itu kerap dipanggil lili perempuan berambut ikal yang kerap dipanggil lili itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Abdul ia menjelaskan kepada Abdul mengapa rambutnya ditarik-tarik lili mengatakan perempuan itu tidak mau melihat orang-orang dengan rambut ikal sepertiku hal ini dianggap sangat buruk baginya usai mendengar penjelasan lili ia langsung beranjak melanjutkan langkah kakinya lagi-lagi ia berpikir mengenai keanehan hari tersebut di tengah-tengah pikirannya yang buruk itu Abdul menuju ke toilet untuk mencuci muka keran air dibuka tangan menengadah menampung air untuk dibasu ke muka tepat mata menyoroti air itu dilihatnya sebuah gedung-gedung tak beratap dalam gedangan air di tangannya selain gedung tak beratap banyak manusia kurcaci dan manusia setinggi 3 meter bermain jungkat-jungkit ia merupakan ini merupakan suatu hal yang tidak masuk akal baginya rasa penasaran Abdul Sargawi semakin merayap dan menggerakkan segala hasratnya untuk mengetahui lebih jelas di dalamnya dunia apakah ini aku harus masuk ke sana ujarnya seraya mengerinyitkan dahi kurang dari setengah detik ia berhasil memasuki tempat tersebut kayak mungkin kayak masuk portal gitu ya mungkin gitu aneh kondisi tak sama seperti yang dilihat sebelumnya suasana berubah menjadi seperti pedesaan yang sangat hijau pedesaan tersebut amat sangat damai karena dihuni berbagai etnis agama, warna kulit dan segala peradaban manusia hal ini membuatnya merasa terkagum-kagum yaitu sesaat setelah melangkah sekitar 4 meter ke arah matahari mulai menampakkan diri tempat ibadah berbagai agama terbangun sejajar begitu megah setiap umat melaksanakan ibadah dengan dengan dasar rasa toleransi yang tinggi mereka saling menjaga apabila umat lain sedang melaksanakan ibadah keingin tahuan alasan dibalik itu semua dari dalam keingin tahuan alasan dibalik itu semua dalam diri Abdul Sargawi semakin menekan bergeraklah ia mencari alasan dibalik semua pertama ia bertanya kepada seorang pendeta yang duduk di kelenteng pendeta kenapa tempat ibadah ini dibangun sejajar tanpa ada jarak kenapa harus berjarak apabila berdekatan saja sudah merasa damai sambil menggaruk rambutnya yang gatal Abdul meninggalkan pendeta tersebut tanpa berpamitan tak sampai disitu ia menanyakan pertanyaan serupa kepada ustad di masjid ustad kenapa ustad tersebut ustad tersebut berpakaian putih dengan sorban di kepala tangannya diangkat ke atas seraya mulutnya mengucapkan kalimat doa ustad kenapa tempat ibadah disini dibangun sejajar tanpa ada jarak kenapa harus berjarak bila berdekatan saja sudah merasa damai jawaban serupa masuk ke dalam telinganya berkali-kali ia menanyakan kepada pemimpin berbagai agama yang ada di tempat ibadah tersebut tetapi jawabannya tetap sama persis ia ia menonggakkan kepalanya ke atas tetapi bukan ke langit yang dilihat melainkan sederet tulisan tulisan tersebut merupakan hasil serapan dari berbagai bahasa bunyi tulisan itu yaitu cegak di negeri ia mencari-cari arti kalimat tersebut sambil menggigit ujung buku jempolnya ia berpikir sangat keras tangannya ikut gemetar seolah telah melihat hal yang bisa menatangkan bahaya bola matanya naik turun tangan kanannya sesekali memenggangi dahi dan tangan kirinya ditepatkan di pinggang menekuk layaknya kaki cong-corang sudah 30 menit ia memikirkan arti tulisan itu tapi tak ada satu pun arti muncul dalam pikirannya ia berlari sangat kencar menjauhi arah sorot matahari berharap tak ada melihat tulisan itu lagi langkahnya semakin cepat dalam larian ia mendengarkan berbagai bahasa dari orang-orang sekitar mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda namun tetap bisa diterima padahal dalam diri Abdul Sargawi tak mengerti satu pun arti bahasa tersebut larinya seketika berhenti ketika melihat sebuah sekolah yang terbangun dari kayu dari kayu bau bab yang merupakan salah satu kayu terbesar di dunia gak pura sekolah tersebut bertuliskan sekolah dasar keberagamaan jadi membayangkan mungkin ya sahabat kita satu ini penulis ini cepatnya dia namanya Harry Presetia itu membayangkan bagaimana kalau misalnya kita ya hiduplah berdampingan tidak perlu saling bermusuhan antar agama antar budaya gak usah kayak rasis mungkin ya Sarah tuh kita kikis kita hidup pebarengan hidup pebarengan dimana bumi dipejak disitu langit dijungjung apa coba mungkin segitu aja buat ini kalau misalnya kalian punya komen atau gagasan tentang cerpen ini boleh langsung aja tulis di kolom komentar terima kasih sudah mendengarkan mungkin segitu aja buat kali ini kita ketemu lagi di segmen bacaan berikutnya bye 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 bye